Halo Sobat Youtube, kembali lagi di Domeker Kali ini kita akan membahas paket spesial untuk Yamaha WR15 atau Yamaha R15 V3 Di sini kita akan unboxing part yang bisa dibilang head-down sangat Karena nanti kita akan membahas part-head part yang sangat luar biasa Jadi kali ini kita kedatangan shockbreaker belakang keluaran dari Ohlins Wow, ini bener-bener original ya masku Jadi buat teman-teman yang pengen shock belakangnya head-down bisa datang ke bingkul Domeker Karena kita ada shock belakang Ohlins original Dan kita akan buka Tapi sebelum itu, jika teman-teman penasaran, simak terus video ini sampai habis Oke? Oke, jadi disini bener-bener agit ya Kita akan unboxing shock belakang Ohlins Ini tipe yang Enduro ya teman-teman Jadi ini versi Enduro, bukan Ohlins yang biasa Tapi ini versi Enduro Jadi untuk Yamaha WR, ini memang dipilihkan oleh konsumen ya Untuk yang Enduro Karena kepalangan, bisa main terabas Oke? Langsung saja kita buka untuk kotaknya Wah Di sini, saat kita buka Di sini kita sudah ketahuan, di sini ada baut-baut bracket Di mana di sini ada buku panduan Terus ada kuncian untuk kita bisa menyetelnya ya Dan di sini Ohlins, masku Wah Dan di sini ada juga buku garansi dan yang lain-lainnya ya Di sini ada buku garansinya Wah Bener-bener buku garansi untuk Ohlins Di sini 14 Juni 2021 Jadi masih fresh banget ya Oke, langsung saja kita pinggirin bukunya ya Kita pinggirin Dan untuk yang di sini, kita lihat Di sini ada Instapark, Protek Dan yang lain-lainnya ya Wah Ini dia, masku Penampakan Oli Sock Breaker Untuk Yamaha R15 atau WR155 Versi Enduro Dari Ohlins Waduh Ohlins-nya bukan kaleng-kaling, masku Wah Gitu ya Dan di sini Sock dan Hard Bener-bener Befungsi Dan ini enteng ya Beda dengan yang variasi-variasi Kalau kita pegang apa lagi Itu ride itu berat banget Ini enteng banget Serius, sumpah Ini enteng banget Enteng banget Aduh Aku pegangnya gemeteran gitu Dan Ini dia Olins-nya Aduh Mantap, masku Aduh Ini nggak bisa tidur nih Kalau beli kayak gini Kalau aku ya Di sini ada keterangan Olins-nya Mantap Betul Mantul Dan enteng, masku Nggak berat Enteng banget Dibandingkan konvensional Aku rasa lebih berat Olin-nya Olin-nya Aduh Dan di sini Kalau teman-teman bertanya Bang, harganya berapa yang ini? Ini harganya sekitar 10 jutaan ke atas ya Teman-teman Jadi Harga Yamaha WR Atau R15 Kita 30 jutaan Ya Mungkin sekitar Berapa ya? 20-30% Dari harga motor ya Ininya Mantap, mantap, mantap Jadi Buat teman-teman Yang pengen Ganti shockbreaker Olin-nya Kurang lebih Ini penampakannya ya Ini versi Enduro Dan ini packing-nya Memang dikasih busa ya Teman-teman Busanya Wow Ajib Ajib, ajib Ini dan ini Dapat bracket-nya Jadi nggak terlalu banyak lah Untuk yang lain-lain Oke Jadi Kalau teman-teman bertanya Apa aja sih Manfaat dari Olin ini Yang jelas Beda Beda sensasi ya Nanti kalau sudah terpasang Di motornya Nanti akan saya tambahkan Di pari keduanya Saat setelah Terpasang Shock belakang Olin di Yamaha WR155 Atau R15 V3 Oke Aduh Mantap, mantap Yang bikin mahal itu ini Shocknya Dan Buku garansinya Disini dari Sweden Ya Olin Racing Abel Mantap, 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 mantap Oke Jadi buat teman-teman yang pengen Ganti shock Jadi buat teman-teman yang pengen Ganti shock Olin Silahkan Yang di wilayah Palembang Datang ke bengkel Olin Kita bisa pesankan Shockbreaker Olin 1000% kita jamin Oke Jadi buat teman-teman yang pengen Pesan Silahkan datang ke bengkel Olin Kita jamin Barangnya 1000% Original Dari Olin Oke Kita langsung tutup aja lah Disini Kalau pesak Secara packaging sih Gak terlalu Estimewa Tapi Yang bikin mewah itu Adalah Ini Norak banget ya gue Tapi gak apa-apa lah Ya bengkel kecil gitu kan Bisa jualan Olin Itu Amazing Mudah-mudahan aja nanti kan Disitu Olin 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 Rebo RCB Ya Semua bermula dari mimpi Kerja keras itu Tidak akan mengkhianati hasil Oke Demikian video ini dibuat Semoga bermanfaat Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Jika teman-teman suka Silahkan berikan like Saya Domeker Dan Dadah Sub indo by broth3rmax